Pada Mertabat Nur Muhammad itu jualah penghabisan pendapat orang yang arifbillah. Nah, ada pun amalannya ini, yaitu memperbanyak solawan kepada Rasulullah SAW Sambil mengingat, ingatakan, akan mengkaji, yang dipendirikan, ingatakan, muntung baca solawan. Allah SWT menyuruh kita, pertama, menghribat kepada si jenis. Nomor dua, mengenal cara ibadat. Nomor tiga, mengenal cara menghadap. Ma'rifat itu adalah mengenal Allahnya, cara ibadat fiqih, ada pun cara menghadap. Ma'rifat kepada Allah SWT ini, kagak bisa sempurna, paca wali dengan melewat dua perkara. Nomor satu, mengataui awal daripada makhluk Allah. Nomor dua, mengataui asal kejadian diri. Awal makhluk Nur Muhammad. Diri kita terjadi daripada roh dan tubuh. Roh daripada Nur Muhammad, tubuh daripada Nabi Adam. Nabi Adam dari Nur Muhammad. Maka hancurlah roh jadi Nur Muhammad. Hancurlah tubuh jadi Nur Muhammad. Nurun ala Nur. Nang mahadang Nur, nang datang Nur. Kemudian misrakanlah yang demikian ini kepada alam yang lainnya. Artinya jangan ada lagi yang lain. Banyak sebagaimana misra air dengan tubuh-tubuhan nisjaya. Akan membukakan Allah SWT akan hati engkau melihat keelokan zatnya yang wajibir wujud lagi susi. Karena tubuh kita yang asar ini, setali-tali tiada dapat mengenal Allah SWT kacawali. Dengan parantara Nurnya. Nurnya itu misra pada kita. Dengan parantara Nur Muhammad SAW. Jadi jika tidak ada Nur Muhammad, nisjaya. Kita tidak ada sama sekali. Namun kalau ada sama sekali, kita macam apa anak mengenal itu? Jadi adanya kita dengan Nur Muhammad mengenal Allah SWT dengan Nur Muhammad. Oleh seolah itu. Karena ia Nur Muhammad, Tuhul lagi terhampir kepada wujudnya Allah SWT. Tidak ada yang paling hampir kepada Allah kacawali Nur Muhammad SAW. Nur Muhammad ini adalah daripada kita dan Allah SWT. Jadi kita ini terjauh sedikit. Nang arak banar Nur Muhammad SAW. Maka barang siapa memisrahkan ia akan Nur Muhammad SAW dan memusyahadahkan akan dia. Artinya mengingatakan. Adalah serasa memisrahkan Tuhannya. Dan memusyahadahkan Tuhannya. Jadi orang yang mengingatakan Nur Muhammad, seakan-akan mengingatakan Allah. Karena Nur itu adalah nama Rasulullah, Nur itu juga namanya Allah. Dengan sebab demikian, Nur Muhammad ini menjadi kenyatahan bagi zatnya Allah SWT. Nyata zat Allah SWT ada Nur Muhammad SAW. Orang yang melihat ceramin, Tadak awal, Tadak lihat muhanya, Tidak ada ceramin, Melihat ceramin, Awal lah Tidak ada melihat muhatiannya. Malahan di ceramin itu muhatian 6, 6 papak. Apa artinya? Artinya orang yang mengingatakan Nur Muhammad ini, Tadak melupakan akan Allah. Disinilah duduknya firman Allah. Ya Muhammad. Man datarokah fakad datarani. Muhammad siapa mengingatakan engkau, maka sungguhnya ia mengingatakan ujar Tuhan. Oleh sebab itu dalam kitab sini disebutkan, siapa yang memisrahkan Nur Muhammad, sah rasa memisrahkan Tuhan. Karena Nur Muhammad itu kanyataan bagi wujudnya Allah. Dan pada Nur Muhammad itu jualah, Tajalli artinya batampai. Hak Allah SWT. Dan pada Mertabat Nur Muhammad itu jualah, penghabisan pendapat orang yang arif billah. Dan pada Mertabat Nur itu jualah, perhentian perjalanan segala nabi-nabi dan wali-wali dan rasul-rasul pada mengenal Allah Ta'ala. Jelas kalau sudah? Malaikah kah walikah nabi dan rasul-rasul pada mengenal Allah Ta'ala tikas Nur Muhammad saja. Kadang awal lagi ke atas padan itu kadang ke bawah. Sebab apabila menaiki padan itu harapkan nabi Muhammad. Sedangkan nabi Muhammad sudah paling dihadapan. Tidak ada lagi orang yang menyamai siri, minta lagi dihadapan siri. Nah, ada pun amalannya ini, yaitu memperbanyak solawan. Kepada Rasulullah SAW sambil mengingat-ingatakan akan nangkaji. Nang dikandir nina diingatakan muntung baca sirawat. Sumbah yang jangan dipindah. Lalu ayahkan nangkajal baca sirawat saja mengingatakan Nur Muhammad. Sumbah yang kadang lagi, kuasa kadang lagi, bajakat kadang lagi, laki kadang dibari lagi, murid. Bunga. Makan kadang lagi, minum kadang lagi, bumbuah. Makin lain-lain itu biasa. Ini masalah yang kita bicarakan, ini masalah hati. Urusannya hati. Nah, itu saja dululah. Mudah-mudahan kita berniat, Tuhan, Tuhan, Sabtu akan datang, kita buruk, kita sambungi, Tuhan. Selamat menikmati. Terima kasih.